Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan untuk saling menasehati Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul memahami doa Kata memahami itu dari kata dasar paham Yang artinya mengerti Memahami berarti mengerti benar Atau mengetahui dengan benar Memahami doa adalah mengerti dengan benar tentang doa tersebut Doa merupakan komunikasi antara manusia dengan Allah Atau dengan Tuhan, Sang Pencipta Kalau dalam bahasa Indonesia Doa itu ada tiga huruf D, O, A D nya itu dari kepanjangan dialog O nya orang A nya Allah Jadi komunikasi antara manusia dengan Allah Atau dialog antara manusia dengan Allah Kalau saya sering dengar bahasa Mandarin doa itu adalah tau kau Saya pikir tau kau, tau kau Berarti artinya mungkin tau akan engkau Tau akan Allah itu sendiri Nah kalau kita lihat Doa merupakan sesuatu yang sangat penting sekali Tetapi banyak orang bingung dalam penerapannya Orang disuruh berdoa, berdoa, berdoa dalam penerapannya Seringkali manusia itu salah di dalam penerapannya Masih terdapat kesenjangan antara pentingnya dalam kehidupan kita berdoa Dengan penerapannya Doa menjadi bagian penting dalam kehidupan kita Karena doa merupakan sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan kita Oleh murid-muridnya kepada kita semua Kalau kita lihat Apa nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Thessalonica Kita tahu bahwa Alkitab ini terdiri dari 66 kitab Dari 66 kitab ini Kalau kita lihat pasalnya jumlahnya 1189 pasal Kalau dari ayatnya 31.102 ayat Tapi dari 31.102 ayat ini Kita lihat Ada pengajaran yang penting Yang kita lihat Sesuatu yang diberikan kepada kita Ayat yang terpendek Yang tertulis di dalam Alkitab Itu nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Thessalonica Dikatakan apa Mari kita sama-sama buka di dalam kitab Satu Thessalonica pasal yang kelima Satu Thessalonica 5 ayat yang ke-17 Ayat 17 Tetaplah berdoa Hanya ada 14 huruf Huruf itu kita lihat Tetaplah berdoa Jadi Kita diajarkan oleh Rasul Paulus Yang merupakan salah satu Rasul Boleh dikatakan Rasul yang terbesar Karena firman Tuhan sebagian besar Ditulis oleh dia Terutama di dalam perjanjian baru Banyak surat-surat Rasul Paulus diberikan kepada jemaat-jemaat Nah dalam tulisannya dia itu Kita diajarkan untuk tetap berdoa Senantiasa kita harus dalam keadaan apapun kita harus berdoa Baik senang Baik susah Baik apa saja Tetap berdoa Nah disini kita Diajarkan Kenapa atau mengapa kita harus selalu berdoa Dengan senantiasa kita berdoa Kita dapat membangun hubungan yang kokoh Antara kita itu dengan Tuhan Dan memungkinkan Lambat laun iman kita itu Bisa semakin hari Bisa berakar Di dalam Tuhan Apalagi kalau kita lihat Dalam masa-masa yang penuh pencobaan Hati kita Biasanya kalau kita sering berdoa Maka hati kita akan merasa lebih tenang Daripada orang yang tidak berdoa Nah ini Sehingga Rasul Paulus pun menasehatkan kepada jemaat di Filipi Di dalam kitab Filipi Pasal yang keempat Ayat yang keenam sampai dengan ayat yang ketujuh Kitab Filipi Pasal yang keempat Ayat enam dan ayat yang ketujuh Saya akan bacakan Dikatakan Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Tujuh Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Akan memelihara hati dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Di sini jelas sekali Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Tetapi dikatakan Nyatakanlah dalam segala hal Dikatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah Dalam apa? Dalam doa dan permohonan ucapan syukur Memiliki persekutuan dengan Tuhan Setiap hari akan membuat hati kita jauh mengenal Akan lebih dekat atau tujuan daripada Tuhan kepada diri kita Kita bisa lebih dekat kepada Tuhan Lebih mengenal Tuhan Apa yang Tuhan kehendaki supaya kita perbuat Kita juga lebih semakin dekat Semakin mengerti Apa yang harus kita lakukan Kalau kita senantiasa itu berdoa Kita masuk Bagaimana seharusnya kita berdoa itu Dalam kita berdoa Kita harus melihat Atau memeriksa Isi dari doa kita Kita boleh memohon Dalam segala hal keinginan kita Tapi pada saat kita berdoa Berdoa kepada Tuhan Cobalah kita koreksi Isi dari doa Doa yang kita panjatkan Kepada Tuhan Apa isinya Seringkali doa-doa kita Lama dikabulkan oleh Tuhan Kenapa? Yang pertama Kalau kita perhatikan Kita sering kurang tekun berdoa Kita doa Tidak ditekunin Karena kurang tekun Otomatis kita itu kurang fokus Di dalam kita berdoa Ya Pokok-pokok doa yang harus kita doakan Buyar Saking banyaknya kita berdoa Akhirnya kita lompat-lompat Lompat-lompat Ya Beberapa tahun yang lalu Pernah Saya menguraikan Mengenai Fokus di dalam doa-doa kita Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan memberikan lima jari Lima jari ini Masing-masing jari Mempunyai fungsi Masing-masing Ada yang disebut Ibu jari Kita tahu Yang disebut Ibu jari Ibu Namanya ibu Yang menaungi Semua jari-jari Jadi kita fokus Fungsi ibu jari Fungsi dari ibu Sesuatu yang penting Sesuatu yang Yang bisa menaungi semua Siapa orang-orang yang kita kasihi Siapa Keluarga kita Kita fokus doa Saya melihat banyak Ya Di antara kita Di dalam satu keluarga Belum sepenuhnya Percaya Kepada Tuhan Yang Benar Ini Fokus gak Kita Kita jangan hanya minta doa Minta doa Kita sendiri Gak fokus Di dalam berdoa Untuk Keluarga kita Untuk Pasangan kita Untuk saudara-saudara kita Ini harus ada kerjasama Ya Kita lihat Kita belajar Dari Tuhan Yesus Tuhan Yesus datang ke dunia ini Dia pada umur 30 tahun Mengabarkan Injil Pada saat dia mengabarkan Injil Saudara-saudaranya pun Tidak menerima Tuhan Yesus Dia selama 3 tahun Tapi pada akhir Hayat daripada Tuhan Yesus Kita lihat Kelanjutannya Saudara-saudaranya Bisa Satu persatu Menjadi sokoh guru Ya Nah ini Yakobus Kita lihat Pada saat Sidang di Yerusalem Dia menjadi Sokoh guru Yang memimpin Sidang itu Siapa dia Yakobus Bukan murid Tuhan Yesus Karena murid Tuhan Yesus Yakobus pada saat itu Sudah meninggal Jadi Itu adalah Adik daripada Tuhan Yesus Nah itu fokus Ya kita seringkali Di dalam doa kita Itu Kurang tekun Kurang tekun Akhirnya kurang fokus Akhirnya tidak Menghasilkan sesuatu Yang kita tuju Kita belajar Dari perumpamaan Yang Tuhan Yesus Berikan Kepada kita Di dalam kitab Lukas Pasal yang ke-18 Kita lihat Kitab Lukas Pasal yang ke-18 Ayat yang pertama Sampai dengan Ayat yang ke-8 Saya akan bacakan Secara cepat Perumpamaan tentang Hakim yang tidak benar Satu Yesus mengatakan Suatu perumpamaan Kepada mereka Untuk menegaskan Menegaskan Bahwa mereka harus Selalu berdoa Dengan tidak Jemu-jemu Dua Katanya Dalam sebuah kota Ada seorang hakim Yang tidak takut akan Allah Dan tidak menghormati Seorang pun Tiga Dan di kota itu Ada seorang janda Yang selalu datang Kepada hakim itu Dan berkata Belaklah aku Terhadap lawanku Empat Beberapa waktu Lamanya hakim itu Menolak Tetapi kemudian Ia berkata Dalam hatinya Walaupun aku Tidak takut akan Allah Dan tidak Menghormati Seorang pun Lima Namun karena Janda ini Menyusahkan aku Baiklah Aku membenarkan dia Supaya Jangan terus saja Ia datang Dan akhirnya Menyerang aku Enam Kata Tuhan Camkanlah Apa yang Kukata Dikatakan hakim Yang lalim Itu Tujuh Tidakkah Allah Akan membenarkan Orang-orang Pilihannya Yang siang malam Berseru Kepadanya Dan apakah Ia mengulur-ngulur Waktu sebelum Menolong mereka Delapan Aku berkata Kepadamu Ia akan Segera Membenarkan Mereka Akan Tetapi Jika anak Manusia itu Datang Adakah Ia mendapati Iman Di Bumi Kita lihat Perumpaman tentang Hakim yang Tidak benar Dan Janda Yang tidak Pernah putus Asa Terus Terus Hakim itu Tidak benar Akhirnya Hakim yang Tidak benar Hakim yang Tidak percaya Kepada Allah Dia Mau menolong Janda Yang Memohon Kepadanya Nah bagaimana Dengan Allah Allah itu Adalah Allah yang Sangat benar Tidak akan Mungkin Seperti Hakim Yang Lalim Yang Tidak benar Pasti Dia akan Lebih cepat Menolongnya Tapi Dia menolong Kita itu Menurut Waktu Daripada Tuhan Nah seringkali Kita itu Tidak sabar Maunya Ini hari Maunya Kita mohon Sekarang Sekarang Juga Tergenapi Nah ini Yang Seringkali Doa-doa Kita itu Isi Daripada Doa kita itu Seringkali Lama Untuk Dikabulkan Yang kedua Kita kurang Ucapan syukur Dalam Kita berdoa Kita Tidak ada Ucapan syukur Nah ini Pada saat itu Jumlah Jumlah orang-orang Israel itu Kurang lebih Dua juta orang Jumlah yang Sangat besar Sekali Ya Dia pimpin Keluar dari Mesir Belum sebulan Apa yang terjadi Mereka sudah Bersungut-sungut Kepada Tuhan Belum sebulan Dilihat Pasukan Firaun Datang Untuk Menghampiri Bangsa Israel Nah melihat itu Apa yang terjadi Mereka Bersungut-sungut Kepada Tuhan Kita bisa lihat Di dalam Kitab Keluaran Pasal 14 Kitab Keluaran Pasal 14 Ayat Yang ke Sepuluh Dan ke Sebelas Ayat Sepuluh Ketika Firaun Telah dekat Orang Israel Menoleh Maka tampaklah Orang Mesir Bergerak Menyusul Mereka Lalu Sangat ketakutan Orang Israel Dan mereka Berseru-seru Kepada Tuhan Dan mereka Berkata Kepada Musa Apakah Karena Tidak ada Kuburan di Mesir Maka Engkau Membawa kami Untuk mati Di padang gurun ini Apakah Yang kau Perbuat ini Terhadap kami Dengan membawa kami Keluar Dari Mesir Nah kita lihat Ini perjalanan Belum sampai sebulan Mereka udah Bersungut-sungut Kepada Tuhan Ya Padahal Sebelumnya Kalau kita lihat Wah Dia gembira Dia bersorak-sorai Dia bisa memuji Tuhan Akhirnya Ada kena Kasus sedikit Saja Mereka Sudah Bersungut-sungut Kepada Tuhan Nah Oleh karena itu Ya Kita pun dinasihatkan Kepada Rasul Paulus Di dalam kitab 1 Tesalonika Pasal 5 Ya tadi Ayat 17 Terpendek Ini Kelanjutannya Ayat 18 Apa Yang Tuhan Inginkan Daripada kita 1 Tesalonika Pasal 5 Ayat yang Ke 18 Ayat 18 Dikatakan Mengucap syukurlah Dalam segala hal Sebab itulah Yang dikehendaki Allah Di dalam Kristus Yesus Bagi kamu Jadi setelah kita Tetap berdoa Mengucap syukurlah Senantiasa Mengucap syukurlah Dalam segala hal Jadi dalam segala hal Jangan dalam keadaan Kita suka cita Kita senang Kita mengucap syukur Tapi dalam keadaan Kita menderita Dalam keadaan Kita memohon Pertolongan Daripada Tuhan Hendaklah kita Mengucap syukur Nah apalagi Dalam situasi Sekarang ini Pandemi Covid-19 ini Yang kita lihat Sudah melanda Dunia ini Sudah lebih dari Satu tahun Masuk Indonesia Hampir satu tahun Dan masuk Indonesia Awal daripada Maret Sekarang Sudah Pertengahan Daripada Boleh bilang Dua per tiga Dari bulan Februari ini Nah bisa gak kita Tetap mengucap syukur Banyak orang-orang Yang terhadap Keadaan Covid-19 ini Awalnya bisa Mengucap syukur Tapi lambat laun Kok begini terus ya Kok begini Ini terjadi Kita lihat Kalau kita mau Belajar dari sejarah Satu tahun Sejak berdirinya Gereja Yesus Jati Di muka bumi ini Tahun 1917 Tahun 1918 1918 Wabah Flu Spanyol Itu hampir Dua tahun Kita lihat Baru Selesai Jadi satu tahun Setelah berdirinya Gereja Yesus Jati Di dunia ini Kita lihat Setelah kita Peringati Seratus tahun Berdirinya Gereja Yesus Jati Tahun 2017 Masuk tahun 2019 Akhir Dari tahun 2019 Covid-19 Jadi yang kedua 102 tahun Kemudian Kurang lebih Kalau kita Lihat Kurang lebih Kalau mau selesai Dua tahun Tapi dengan keadaan Baru kita Satu tahun Jangan kita letih Jangan kita lemah Jangan kita Tidak waspada Kita tetap Ucapan syukur Kepada Tuhan Kita diberi Masih diberi Kesehatan Kita senantiasa Coba Nah ini Ucapan syukur Syukur inilah Nah Sekarang kita masuk Mengapa Doa kita Tidak dikabulkan Yang pertama Kalau kita lihat Kita seringkali Memaksa Kehendak Diri kita Atau kehendak Manusia Kita tidak boleh Memaksa Kehendak kita Di atas Kehendak Daripada Tuhan Sama seperti Di dalam kitab Filipi Pasal 4 Ayat 6 Tadi jelas sekali Janganlah kamu Hendaknya khawatir Tentang apapun juga Tapi Nyatakanlah Segala Keinginanmu Kepada Allah Dalam doa Dan permohonan Ucapan syukur Ya Allah Kita lihat ya Damai sejahtera Allah Yang melampaui Segala akal Akan memelihara Hati Dan pikiran Pikiran kita Dalam Kristus Yesus Ini Jadi Di dalam kita berdoa Kita Jangan memaksa Keinginan kita Kita boleh Meminta Apa saja Tapi Di dalam kita berdoa Itu Harus kita sadari Mutlak Keputusan itu Adalah Keputusan Daripada Tuhan Sama seperti Tuhan Yesus Mengajarkan kepada Murid-muridnya Tentang berdoa Kemarin juga Telah diuraikan Oleh pendeta Ya Tentang doa Bapak kami Di dalam doa Bapak kami Kalau kita lihat Matius 6 Ayat 10 Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti Di surga Jadi mutlak Allah Nah Tuhan Yesus Pada saat Datang ke dunia ini Sama Dia pun bisa Mengamalkan Matius Pasal 6 Ayat 10 Ini Sehingga pada saat Dia berdoa Di taman Getsemani itu Di dalam kitab Matius Pasal 26 Ayat 39 Ya Ya Bapakku Kalau sekiranya Mungkin Biarlah cawan ini Lalu daripadaku Nah Tuhan Yesus Mau gak disalib Secara manusia Dia tidak mau Berlalulah Cawan ini Tetapi Janganlah Seperti yang Kukendaki Melainkan Seperti yang Engkau Kehendaki Nah ini Penting Jadi Jangan kita Memaksa Kehendak kita Yang terjadi Tetapi Hendaklah kita Serahkan Kepada Allah Ini seringkali Timbul suatu Perdebatan Ya Perdebatan semua Ya Mengenai contoh Memaksa Kehendak Kita Salah satu Contoh Di dalam Melamar Pekerjaan Ya Kita Boleh gak kita Berdoa Kepada Tuhan Kita sudah Sarjana Misalkan Sarjana teknik Sarjana Arsitek Atau sipil Kita berdoa Di dalam Kita Mencari Suatu Pekerjaan Ya Tuhan Ya Tolong Beri kami Pekerjaan Yang sesuai Dengan Apa yang telah Saya pelajari Boleh gak Boleh Tapi Kita lihat Jangan kita Maksakan Ada orang yang Menawarin Pekerjaan Ini 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 Kita tetap Tolak 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 Ya Sehingga Pada minggu Yang lalu Ya Saya pernah Berbincang Bincang Pada saat Podcast Ya Pada orang Yang Merekam Podcast Tersebut Kok Saya Ini Sarjana Sarjana Sipil Saya bilang Sama 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 Pertama Juga Nyari Pekerjaan Yang sesuai Dengan Bidang Saya Doa Doa Terus Dia bilang Kok gak ada Ada Panggilan Akhirnya Saya Dipanggil Jadi Suatu Perusahaan Asuransi Saya Tanya Terima Ya Terima Ya Benar Saya Bila Mungkin Itu Jawaban Tuhan Ya Untuk Satu Proses Nah Dari Proses Itu Coba Kamu Fokus Saya Bila Fokus Terus Jangan Baru Segini Enggak Mau Maunya Ini Ada Jurusan Ini Enggak Sesuai Kita Nolak Kita Nolak Kita Bersungut Sungut Ketuhan Tuhan Kenapa Engkau Enggak Dengar Dengar Doa Saya Ya Karena Doa Saya Ini Adalah Menurut Kehendak Saya Bukan Menurut Kehendak Tuhan Ya Banyak Juga Terus Suatu Renungan Renungan Mengenai Doa Ini Ya Menurut Kehendak Selalu Dulu Seringkali Diuraikan Nah Ini Zaman Hujan Banjir Kita Tahu Ya Ada Pendeta Yang Sudah Memenangkan Jiwa Satu Desa Satu Desa Itu Aturan Tidak Percaya Tuhan Tapi Oleh Pendeta Ini Semua Penduduk Desa Itu Akhirnya Bisa Percaya Kepada Tuhan Akhirnya Suatu Ketika Datang Hujan Cukup Lebat Sehingga Menyebabkan Banjir Nah Pendeta Tersebut Berdoa Dibait Allah Di Gerejanya Dia berdoa Tuhan Pimpin Saya Tuhan Pimpin Saya Akhirnya Udah Banjir Banjir Sepinggang Ya Jemaatnya Lewat Kedepan Gereja Panggil Pendeta Ayo Pendeta Kita Ngungsi Oh Enggak 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 Pendeta Itu Berkata Enggak Perlu Tuhan Pasti Tolong Saya Udah Bekerja Untuk Tuhan Lihat Satu Desa Ini Udah Percaya Ke Tuhan Pasti Tuhan Tolong Nah Itu Yang Terjadi Lewat Orang Kedua Udah Semakin Tinggi Ya Pakai Bud Enggak Mulai Mau Dijemput Pendeta Enggak Mau Juga Lewat Akhirnya Pendeta Dari Itu Sampai Banjir Itu Sampai Seatap Gereja Pendeta Itu Ada Dinongkrong Di Atas Atap Ada Lagi Kita Lihat Ada Helikopter Lewat Nah Kebetulan Yang Supir Dan Yang Lain Itu Ada Jemaat Dia Ajak Lagi Pendeta Ayo Pendeta Kita Ungsi Dengan Diturunkannya Tangga Di Atas Itu Oh Tuhan Pasti Tolong Saya Akhirnya Pendeta Tersebut Terus Terus Mati Pendeta Tersebut Akhirnya Bertanya Tuhan Tuhan Kenapa Kok Saya bisa Matinya Dari Musibah Banjir Saya Bukankah Saya Sudah Bekerja Untuk Engkau Bukankah Saya Sudah Melayani Engkau Bukankah Saya Sudah Memenangkan Jiwa Untuk Engkau Kenapa Kok Masalah Begini Banjir Aja Menyebabkan Saya Menjadi Meninggalkan Dunia Ini Apa Yang Dijawab Oleh Tuhan Udah Tiga Kali Aku Mengutus Jemaat Mu Untuk Membawa Engkau Ngungsi Engkau 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 Nah Itu Seringkali Di Dalam Kehidupan Kita Sama Seperti Pendeta Wah Kita Sudah Ini Kita Sudah Ini Kita Sudah Ini Akhirnya Kita Lewat Juga Kita Jangan Salahkan Tuhan Seringkali Kita Tidak Mengenal Dengan Jelas Tuhan Ya Dia Mengabulkan Doa Kita Jikalau Kita Meminta Sesuatu Menurut Kehendaknya Kita Cari Tau Ya Itu Yang Kedua Kita Memiliki Motif Yang Keliru Mengapa Doa Kita Tidak Dikabulkan Karena Kita Memiliki Motif Yang Keliru Kita Lihat Di Dalam Kitab Yaakobus Pasal Yang Keempat Kitab Yaakobus Pasal Yang Keempat Ayat Yang Ke Mulai Dari Ayat Yang Kedua Sampai Dengan Ayat Yang Ketiga Kitab Yaakobus Pasal Empat Ayat Yang Kedua Kamu Mengingini Sesuatu Tetapi Kamu Tidak Memperolehnya Lalu Kamu Membunuh Kamu Iri Hati Tetapi Kamu Tidak Mencapai Tujuanmu Lalu Kamu Bertengkar Dan Kamu Berkelahi Kamu Tidak Memperoleh Apa Apa Karena Kamu Tidak Berdoa Tiga Atau Kamu Berdoa Juga Tetapi Kamu Tidak Menerima Apa Apa Karena Kamu Salah Berdoa Sebab Yang Kamu Minta Itu Kehendak Kamu Habiskan Untuk Memenuhi Hawa Napsumu Jadi Di dalam Kita Berdoa Kita Memiliki Motif Yang Keliru Saya Katakan Ya Tadi Jelas Sekali Ya Di dalam Kitab Filipi Hendaknya Kita Janganlah Hendaknya Kamu Khawatir Tentang Apapun Juga Tapi Nyatakanlah Dalam Segala Hal Keinginanmu Jadi Segala Hal Keinginanmu Wah Berarti Saya Boleh Berdoa Minta Kekayaan Dong Diaken Banyak Orang Yang Bertanya Seperti Itu Ya Kalau Saya Jawab Nggak Boleh Loh Apa Diaken Nggak Pernah Minta Kekayaan Apakah Diaken Nggak Pernah Ini Saya Bilang Boleh Boleh Aja Kamu Mau Minta Kaya Tapi Jangan Akhirnya Motivasi Kamu Di dalam Memohon Kekayaan Itu Salah Ya Banyak Orang Yang Berdoa Di dalam Memohon Kekayaan Dengan Kekayaan Itu Baru Mau Berbagi Atau Menolong Orang Orang Yang Mau Berbagi Atau Menolong Orang Nggak Harus Kaya Dalam Keadaan Kita Sekarang Ini Mau Nggak Kita Menolong Orang Ini Tuhan 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 Tahu Motivasi Kamu Meminta Kekayaan Itu Sehingga Akhirnya Nggak Dikabulkan Nah Ini Yang Harus Kita Sadari Motivasi Kita Jangan Kita Memohon Sesuatu Baru Kita Mau Menolong Orang Menolong Orang Bukan Hanya Harus Kaya Biasa Pun Saya Melihat Seringkali Orang Orang Justru Yang Dalam Keadaan Kekurangan Dia Bisa Berbagi Dia Ada Makanan Dua Dia Bisa Berbagi Kepada Orang Yang Lain Padahal Untuk Esok Dia Belum Tentu Ada Makanan Lagi Tapi Dia Mau Berbagi Ini Kalau Orang Udah Mencapai Sesuatu Yang Mohon Mohon Ya Belum Tentu Motivasinya Salah Tuhan Juga Tau 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 Ada Juga Orang Yang Memohon Apa Wah Karunia Karunia Karena Dilihat Waduh Rasul Paulus Hebat Punya Karunia Penyembuhan Luar Biasa Sapu Tangan Yang Bekas Dia Lap Keringet Dia Yang Pernah Dia Pakai Diletakkan Kepada Orang Yang Sakit Orang Sakit Itu Bisa Sembuh Wah Saya Mohon Kita Lihat Kita Tidak Punya Karunia Itu Tapi Kita Tidak Pernah Kita Mau Berdoa Untuk Orang Orang Yang Sakit Untuk Orang Orang Yang Lain Tidak 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 Kita Berdoa Untuk Mereka Itu Kita Lihat Jangan Wah Kita Minta Karunia Karunia Kita Sendiri Tidak Pernah Mau Mendoakan Kita Hanya Fokus Untuk Diri Kita Sendiri Kita Tidak Fokus Kepada Orang Lain Nah Kalau Kita Mau Fokus Yang Tadi Telah Diuraikan Ya Satu Kita Lihat Dari Ibu Jari Eh Dari Jari Jari Tangan Kita Kita Fokus Pertama Ibu Jari Kedua Telunjuk Siapa Yang Harus Kita Doakan Yang Ketiga Paling Tinggi Kita Doakan Yang Keempat Jari Manis Jari Tempat Cincin Pernikahan Nah Jari Lima Jari Yang Paling Kecil Paling Pendek Paling Pendek Penting Coba Kalau Kita Enggak Ada Jari Kelingking Tangan Kita Putus Kita Kepel Kita Pukul Gitu Enggak Ada Tenaga Ya Kalau Kita Begini Pukulan Kita Beda Pukulan Begini Kekuatannya Beda Jadi Semua Itu Kita Rangkum Lima Baru Kita Fokus Bisa Kita Berdoa Jadi Memiliki Motivasi Yang Keliru Akhirnya Doa Kita Tidak Dijawab Tuhan Ya Nah Yang Ketiga Ya Memiliki Dosa Nah Ini Ya Seringkali Doa Doa Kita Tidak Dikabulkan Oleh Tuhan Kenapa Karena Kita Memiliki Dosa Kita Tidak Mau Bertobat Nah Ini Contoh Adalah Doa Dari Orang Farisi Dan Pemungu Cukai Kita Lihat Yesus Memberikan Suatu Perumpamaan Ya Orang Farisi Dan Pemungu Cukai Bisa Kita Lihat Di dalam Kitab Lukas Pasal Yang Ke 18 Kitab Lukas Pasal 18 Ayat Yang Ke 9 Perumpamaan Tentang Orang Farisi Dan Pemungu Cukai Dikatakan Dan Kepada Beberapa Orang Yang Menganggap Dirinya Benar Dan Memandang Rendah Semua Orang Lain Yesus Mengatakan Perumpamaan Ini 10 Ada Dua Orang Pergi Ke Baik Allah Untuk Berdoa Yang Seorang Adalah Farisi Dan Yang Lain Pemungu Cukai Orang Farisi Ini Berdiri Dan Berdoa Dalam Hatinya Begini Ya Allah Aku Mengucap Syukur Kepadamu Karena Aku Tidak Sama Seperti Semua Orang Lain Bukan Perampok Bukan Orang Lalim Bukan Pejina Dan Bukan Seperti Pemungu Cukai Ini Aku Berpuasa Dua Kali Seminggu Aku Memberikan Seper Sepuluh Dari Segala Penghasilanku Kita Orang Farisi Hebat Nggak Mungkin Kita Lihat Kita Perhatikan Dengan Apa Yang Kita Telah Lakukan Selama Ini Kita Bandingkan Diri Kita Dengan Orang Farisi Ini Kita Lihat Aku Tidak Sama Seperti Bukan Perampok Kita Perampok Nggak Pikirin Perampok Bukan Hanya Mengambil Terang Terangan Kita Lihat Kita Mencuri Nggak Mencuri Waktu Mencuri Apa Nah Itu Satu Bukan Orang Lalim Bukan Pejinah Bukan Seperti Pemungu Cukai Ini Pemungu Cukai Ini Konotasinya Adalah Orang Yang Suka Memeras Ya Memeras Pajak Bener Juga Pasti Tetap Aja Salah Dicari Cari Itu Adalah Pemungu Cukai Nah Kita Lihat Kita Ayat 12 Aku Berpuasa Dua Kali Seminggu Gereja Nggak Dain Puasa Sebulan Sekali Aja Saya Lihat Pesertanya Semakin Hari Kalau Nggak digemborin Semakin Kurang Nih Minggu Ketiga Puasa Nah Itu Kita Lihat Bisa Nggak Kita Lebih Baik Dari Orang Farisi Ini Secara Pelaksanaan Kita Nggak Lihat Dari Rohaninya Dululah Secara Pelaksanaan Dia Berpuasa Dua Kali Seminggu Bagus Nggak Puasa Dua Kali Seminggu Bagus Ya Kita Sebulan Sekali Aja Gerakin Gelindingnya Susah Nah Terus Aku Memberikan Seper Sepuluh Dari Segala Dari Segala Penghasilanku Nah Ini Kita Lihat Berikan Jangan Kita Lihat Kan Tuhan Tahu Tuhan Sekarang Kan Masa Covid Masa Susah Usaha Susah Ya Tuhan Maklumlah Sekarang Kurang Kurang Dikit Nggak Apa Seper Dua Puluh Itu Kita Ngatur Jadi Tuhan Yang Kita Atur Bukan Kita Menuruti Apa Aturan Tuhan Nah Ini Yang Seringkali Terjadi Ya Nah Memiliki Dosa Yang Akhirnya Kalau Kita Lihat Pengungucukai Itu Berdoa Apa Tetapi Pengungucukai Itu Berdiri Jauh Jauh Bahkan Ia Tidak Berani Mengadahkan Ke Langit Melainkan Ia Memukul Diri Dan Berkata Ya Allah Kasihanilah Aku Orang Berdosa Ini Dia Mau Bertobat Kalau Kita Tidak Mau Bertobat Doa Kita Gimana Bisa Didengar Oleh Tuhan Ini Yang Harus Kita Sadari Ya Dalam Satu Hari Ini Coba Kita Renungkan Apa Yang Telah Kita Lakukan Punya Pikiran Jahat Ya Udah Salah Udah Dosa Segala Semua Coba Kita Memiliki Sesuatu Hal Yang Mengenai Dosa Kita Minta Memohon Pengampunan Kita Mohon Pengampunan Benar-benar Sungguh-sungguh Memang Keluar Jangan Asal Setiap Hari Pokoknya Tuhan Ampunilah Segala Dosa Dan Kesalahan Yang Telah Saya Perbuat Baik Perkataan Perbuatan Atau Pikiran Ya Kita Kita Harus Fokus Kita Salahnya Dimana Kita Memohon Doa Kepada Tuhan Sehingga Kalau kita Fokus Untuk Keadaan Seperti itu Kita Tidak Lakukan Lagi Tapi Kalau kita Tidak Fokus Asal Berdoa Itu Rutinitas Ya Tuhan Tentau Motivasi Dari Doa Kita Dari Permohonan Pengampunan Kita Ini Yang Harus Kita Pelajari Kita Fahami Yang Keempat Ya Mengapa Doa Kita Tidak Dikabulkan Karena Kita Tidak Mau Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kita Rintangan Yang Terakhir Adalah Tidak Mau Mengampuni Nah Ini Dalam Doa Bapak Kami Kita Dituntut Ya Ampunilah Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Nah Ini Poin Poin Utama Coba Kita Mulai Ya Renungkan Di dalam Doa Doa Kita Ini Efektifnya Doa Doa Kita Bukan Hanya Semata Mata Tergantung Daripada Lamanya Atau Tetapi Dari Hasil Yang Mengubah Diri Kita Untuk Memantulkan Prinsip Prinsip Ya Daripada Tuhan Kebenaran Tuhan Kekudusan Tuhan Perilaku Kita Mempengaruhi Doa Doa Kita Coba Ya Doa Orang Yang Tidak Mengindahkan Hukum Tuhan Merupakan Kekejaman Di Mata Tuhan Itu Sama Seperti Di dalam Kitab Amsal Pasal Yang Ke 28 Ayat Yang Kesembilan Coba Kita Buka Kitab Amsal Pasal Yang Ke 28 Ayat Yang Kesembilan Siapa Memalingkan Telinganya Untuk Tidak Mendengarkan Hukum Juga Doanya Adalah Kekejian Jadi Kalau Kita Memalingkan Doa Doa Kita Atau Tidak Mendengarkan Hukum Tuhan Tidak Melaksanakan Hukum Tuhan Doa Doa Kita Percuma Ini Yang Kita Bisa Mengapa Kita Doa Kita Tidak Dikabulkan Sekarang Kita Masuk Bagaimana Mengetahui Bahwa Doa Kita Sudah Dijawab Oleh Tuhan Nah Ini Seringkali Kita Itu Tidak Mereview Akan Doa Doa Daripada Kita Yang Pertama Kita Harus Dekat Dengan Tuhan Semakin Kita Dekat Dengan Tuhan Maka Akan Semakin Kita Mengetahui Kehendak Daripada Tuhan Untuk Dekat Dengan Tuhan Maka Kita Harus Senantiasa Berkomunikasi Dengan Tuhan Jadi Kita Mengetahui Jawaban Doa Dari Doa Doa Kita Juga Kita Semakin Dekat Kepada Tuhan Kita Renungkan Semua Apa Yang Kita Doakan Terus Yang Kedua Kita Harus Jeli Di Dalam Menentukan Sasaran Sasaran Doa Kita Saya Ambil Contoh Ya Gereja Kita Pernah Tahun 1990an Gereja Di Bandung Saya Katakan Pernah Mengalami Masalah Akses Jalannya Pernah Ditutup Karena Pada Saat Itu Saya Ingat Saya Suka Ke Bandung Ya Saya Ingat Juga Peristiwa Itu Ya Mantan Ketua Majelis Bandung Juga Menikah Pada Saat Itu Tahun 90an Pada Saat Menikah Itu Ya Sesuatu Yang Yang Boleh Dikenang Sama Itu Orang Juga Dan Saya Juga Ya Akses Jalannya Hanya Dikasih Rasanya Antara 80 Sampai 1 Meter Jadi Hanya Muat Satu Motor Sama Satu Orang Kalau Orang Berpapasan Maka Harus Miring Jalannya Itu Pernah Kejadian Terus Wah Kita Satu Hati Berdoa Sampai Majelis Pusat Mengirimkan Untuk Memohon Bantu Doa Juga Kepada Jemaat Gereja Yesus Jati Dunia Doanya Doanya Dikabulkan Dikabulkan Akhirnya Di dalam Proses Pengadilan Kita Menang Tembok Itu Dirubuhin Kembali Wah Kita ingat Kalau lagi Dirubuhin Wah Seperti Tembok Jericho Kita Bilang Nah Disitu Kita tetap Udah Dikabulkan Kita Lupa Terus Apa yang Harus kita Lakukan Kita Nggak Lakukan Lupa Lupa Akhirnya Tahun Dua Ribuan Kembali Lagi Bukan Dikasih Satu Meter Tapi Dipepetin Percis Kedepan Pager Satu Orang Pun Tidak Bisa Lewat Itu Kita Lihat Wah Diumumin Lagi Gereja Tahun Dua Ribuan Wah Bantu Doa Ya Bantu Doa Gitu Itu Kita Lihat Hasilnya Wah Kita Semua Di dalam Kita Berdoa Pasti Kita Berdoa Untuk Apa Untuk Supaya Tuhan Menggugah Owner Dari Perusahaan Yang Menutup Jalan Tersebut Wah Kita Bantu Doa Ada Sampai Pendeta Juga Aduh Sekali Lagi Pendeta Lagi Maaf Ya Wah Bantu Doanya Wah Dengan Berapi-api Yang Saya Lihat Mimiknya Wah Marah Bener Saya Lihat Aduh Kok Marah Bener Ya Saya Bilang Duh Tuhan Aja Enggak Marah Marah Begitu Ya Wah Marah Seolah-olah Gimana Saya Lihat Nah Kita Fokusnya Apa Supaya Tuhan Menggugah 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 Padahal Tuhan Memberikan Waktu Yang Cukup Dari Kasus Pertama Dengan Kasus Kedua Coba Bagaimana Cara Jalannya Kumpulkanlah Uang Kumpulkanlah Ini Kumpulkanlah Itu Kita Nggak Lakukan Akhirnya Sudah ditutup Baru Wah Cari 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 Akhirnya Akhirnya Kita Lihat Dengan Tutup Seperti Itu Gereja Bandung Kita Lebih Baik Atau Lebih Buruk Dari Keadaan Sebelumnya Lebih Baik Akses Jalannya Akhirnya Kita Bisa Beli Bukan Hanya Satu Ruko Dua Ruko Yang Di Depan Kita Lihat Nah Ini Yang Seringkali Kita Fokus Di Dalam Doa Kita Itu Salah Kita Hanya Lihat Dari Sudut Pandang Lihat Secara Besar Sudut Pandang Tuhan Kalau Gereja Tuhan Selalu Di Dalam Di Dalam Ya Akhirnya Kita Selalu Takut Wah Kalau Depan Kalau Depan Tidak ada Kerusuhan Gimana Kalau Kita Satu Hati Satu Itu Tuhan Pasti Akan Memimpin Bukan Kita Menantang Tapi Kita Bisa Lihat Campur Tangan Tuhan Nama Tuhan Dimuliakan Atau Nama Kita Yang Dimuliakan Bukan Nah Itu Yang Kita Harus Pikirkan Bagaimana Kita Harus Ya Jeli Di Dalam Menentukan Sasaran Doa Kita Nah Jeli Jadi Sasaran Doa Kita Bukan Akses Jalannya Dibuka Ya Nama Tuhan Bagaimana Cara Dimuliakan Nah Nah Ini Yang Harus Kita Renungkan Di Dalam Kehidupan Kita Ber Berdoa Kepada Tuhan Ya Nah Yang Ketiga Ya Kita Kurang Follow up Atas Doa Doa Kita Apa Yang Telah Kita Doakan Kita Nggak Follow up Kita Doakan Yang Tadi Saya Katakan Ibu Jari Orang Orang Yang Kita Kasihi Keluarga Kita Yang Belum Percaya Kepada Tuhan Kita Hanya Doa Tapi Pelaksanaannya Untuk Supaya Mereka Bisa Percaya Kepada Tuhan Ada Nggak Diri Kita Ini Mau Mengajak Keluarga Kita Yang Belum Percaya Itu Kepada Tuhan Untuk Datang Kepada Tuhan Untuk Ikut Sama Sama Ibadah Nah Ini Di rumah Ikut Sama 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 Ya Nah Ini Fokus Kita Fokus Nggak Follow Up Atas Doa Doa Kita Ke Ibu Jari Kita Doakan Siapa Yang Suka Paket Telunjuk Ya Yang Nujuk Ya Pasti Guru Guru Yang selalu Tiap Ngajaran Gini Guru Guru Anak Anak Kita Ya Dengan Adanya Covid 19 Ini Itu Banyak Guru Guru Juga Stress Ya Nah Ini Kita Doakan Nggak Untuk Mereka Guru Agama Orang Orang Yang Mengajar Pendeta Diaken Pekerja Kudus Kita Doakan Nggak Mereka Satu Persatu Yang Ketiga Orang Orang Yang Paling Tinggi Jabatannya Pengurus Gereja Pengurus Apa Yang Bijak Kebijakan Ya Pemerintahan Kita Doakan Untuk Mereka Supaya Mereka Bisa Mengatasi Keadaan Pandemi Covid-19 Ini Yang Jari Manis Follow Up Nggak Kita Tentang Kepasangan Kita Bagaimana Harus Kita Bertindak Yang Terakhir Kita Follow Up Yang Kita Selalu Follow Up Itu Yang Paling Klingking Untuk Diri Kita Wah Kurang Likit Kita Mohon Jadi Di Dalam Kita Memohon Kalau 5 Menit 5 Menit 5 Menit 5 Menit 5 Menit Ini Kita Enggak Ini Setengah Menit Setengah Menit Setengah Menit Setengah Menit Baru 2 Menit Ke 20 Menit 18 Menitnya Diri Kita Jadi 90 80% Buat Diri Kita Nah Itu Seringkali Kita Tidak Men Follow Up Hasil Doa Doa Kita Nah Ini Yang Harus Kita Renungkan Di Dalam Kehidupan Kita Cobalah Ya Kalau Kita Bisa Follow Up Sudah Nggak Dijawab Ya Kalau Sudah Dijawab Ya Udah Dijawabnya Apa Coba Kita Fokuskan Ya Kalau Masih Tunggu Coba Kita Itu Kalau Kita Salah Sasaran Coba Kita Rubah Sasarannya Seperti Yang Tadi Akses Jalan Oh Bukan Berarti Kita Harus Akses Jalan Itu Bukan Bukan Akses Ini Tetapi Di Depannya Sehingga Pelang Nama Gereja Itu Bisa Lebih Besar Nama Tuhan Bisa Lebih Dimuliakan Ini Yang Harus Kita Follow Up Akan Doa Doa Kita Kalau Kita Bisa Otomatis Ya Pemahaman Kita Atas Doa Kita Itu Akan Baik Kalau kita Baik Otomatis Kita Pun Lebih Benar Lebih Dekat Kepada Tuhan Demikian Demikian Firman Tuhan Pada Siang Hari Kiranya Mendatakan Berkat Bagi Kita Semua Haleluya Amin